Buya Yahya menjawab Dan hamba Allah dari Cirebon Silahkan langsung bertanya kepada Bu Mau izin bertanya Bu ya Saya mau bertanya Silahkan Saya kerja di Batu Yayasan ya Bu Saya kan suka kesana kesini Pakai kendaraan bermotor Motornya bukan punya yayasan Tapi punya saya pribadi Kadang ke pasar Belanja buat Belanja yayasan buat anak santri Itu kalau kehabisan bensin Suka pakai uang yayasan Gimana gitu Pak Pak Ustaz Bagaimana punya itu hukumnya Halal atau Enggak ya pakai uang itu Dan ini juga Kalau ada yang minta-minta Di pasar Saya kasih Ya Bu ya Pakai uang itu juga Baik Kembali cukupnya Bu ya Oke insyaAllah Mohon penjelasannya Bu ya Baik-baik insyaAllah Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kita harus mengerti Amal itu seperti apa sih Amal baik itu adalah Dengan cara yang benar Yang menjadi sebab Allah ridho Kalau tidak benar Biarpun itu kelihatannya baik Disanjung orang Tidak akan diterima oleh Allah Misalnya tadi Ada orang meminta-minta Lalu memberi Tapi bukan duitnya Ini gak dibenarkan Kalau duitnya boleh Maka biarpun Lihatannya baik Tidak baik Karena duit Apalagi duit yayasan Duit yayasan gak Kita tidak perlu Sok jadi pahlawan Ingin menyelesaikan Urusan manusia Allah yang memiliki mereka Kalau kita punya riski Ya kita kasih Kalau tidak punya riski Jangan maksain Karena suatu ketika Ada yang datang kepada kami Dia akan Ada orang perlu Orang kampung perlu Bantuan Misalnya belanja barang-barang Seperti itu Ketempatnya dia Dia punya toko Cuman menjelang Hari raya itu Dia ngambil barangnya Kemudian bayarnya Setelah hari raya Terus ini orang ini Memang baik hati Akhirnya saya layan Semakin tahun Semakin banyak Dan kita tahu Untungnya juga banyak kan Iya bu ya Untungnya juga banyak memang Cuman kalau mereka Datang ke sini Lalu saya tidak punya barang Itu kasihan Karena bagi mereka Menguntungkan Terus Agar saya bisa menuhi Ke permintaan mereka Saya pinjem Di lembaga keuangan Yang ada bu Bunganya Ini adalah awal Kehancuranmu Saya bilang Jangan sok jadi pahlawan Kalau dia tidak Mengambil riski darimu Allah kasih riski Melalui yang lainnya Kita tidak usah Sok jadi pahlawan Kalau tidak punya duit Ya sudah Ya Allah Aku tidak punya apa-apa Ini duit Duitnya amanat Bukan duit saya Jangan keluarkan Tapi dia lapar Eh Allah akan kasih Anda keluar Akan kasih makan Oleh Allah yang lainnya Yang tidak benar adalah Anda punya duit Lihat orang lapar Anda cuek Itu yang tidak benar Kalau anda tidak punya Jangan maksain Nah ini Apalagi anda ini Ini orang baik Yang bertanya ini Anda orang baik Karena takut haram Itu yang paling istimewa Dalam diri anda Pernanya Kadang orang itu Pakai duit Ayasan Lap 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 Duit masjid lap lap Pakai motor Mentang-tang ini kesempatan Dipinjemi motor Pinjemi mobil masjid Mesnya datang ke tempat 5 kilo Motor keliling Bawa anaknya Nah ini nambah Korup Korup halus Kalangan dunia dakwah Itu gitu Nah ini Maka anda istimewa Jadi Selagi Bukan untuk kepentingan Yayasan Anda tidak boleh menggunakan Apapun dari duit Yayasan Lembaga Tidak boleh Anda harus amanat Apalagi anda kan bekerja di situ Sudah mendapatkan uang barokah Tidak boleh Menambah-nambah Tidak boleh Bensin tidak? Tidak boleh Bensin anda Kalau itu fasilitas dari Yayasan Uang bensin Adalah Digunakan hanya untuk Kepentingan Yayasan Kecuali dari Pengurus Yayasan mengatakan Ini untukmu Ini untukmu Dan untuk Kegiatan Artinya bagian dia itu ada Tapi biasanya ada target Yang penting tidak minta alaqiyah Tidak seminggu loh ya Jadi jatah Jadi setiap seminggu Ada uang bensin Sebanyak 100 ribu Maka itu yang penting Anda cukupi 100 ribu Itu anda untuk kepentingan pondok Maka 100 ribu sudah diberikan kepada anda Tapi kalau anda motong duit-duit sendiri Beli bensin sendiri Lalu anda keliling Itu tidak diperkenankan Itu haram Tolong dibedakan dua hal ini Jadi kalau memang itu sudah jatah Uang bensin untuk anda Alasannya adalah untuk Kepentingan Yayasan Maka karena sudah diberikan kepada anda Anda bisa gunakan yang lainnya Asalkan Urusan Yayasan terlaksana Lebihnya anda boleh pakai Yang tidak boleh adalah Anda ngambil-ngambil sendiri Lalu anda gunakan untuk pribadi Tidak boleh Jadi kalau ada orang memberikan Sudah diberikan kepada anda Dicatat ini adalah Untuk menggantikan Bahasanya adalah untuk menggantikan Kepentingan Yayasan Menggantikan kepentingan Yayasan Sudah diberikan Dan dari Yayasan Sudah memang Akatnya sudah diberikan Jadi untuk dia Tambahan Biarpun nanti dia ngerjakannya Saya pakai jalan kaki saja deh Biar tidak bisa menggantikan Pokoknya selesai tugasnya Nah berbeda Kalau akatnya Sampai dikatakan Tidak boleh Ini digunakan Kecuali Untuk Ini baru itu tidak boleh Atau Anda mengambil sendiri Tidak boleh kecuali Untuk kepentingan Yayasan Kalau anda terlanjur Sudah mengambil Anda harus menggantinya Kita harus hati-hati Urusan hal-hal semacam ini Khawatir Seolah berbuat baik Akan tapi ternyata Mendapat kemurka Allah Tapi ingat Yang termahal dari yang pertanyaan adalah Kita harus membiasakan diri kita Punya rasa takut Di saat kita melakukan sesuatu yang tidak benar Harus itu Rasa takut itu Jangan sampai cuek Tidak peduli Hati-hati ya Semoga Allah mengampuni semuanya Dan memuliakan semuanya Allah alam bismillah Terima kasih telah menonton